Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Bingkai Islam Hari ini kita akan bahas tentang Selina Evangelista Geger dikabarkan mu'alaf Belakangan ini beredar video dan foto Selina Evangelista yang heboh di kalangan publik Terlihat anak-anak Selina Evangelista salat bersama anggota keluarga Selain itu, anak-anak Selina Evangelista tampak menggunakan atribut salat lengkap Publik pun berasumsi bahwa Selina Evangelista dan anak-anaknya kini mu'alaf Selina Evangelista menceritakan keadaan yang sebenarnya terjadi Ia menyebut apa yang dilakukan anak-anaknya tidak pernah diajarkan demikian Namun memang mereka yang ingin ikut menjalankan salat Kemarin, yang katanya, ngajarin anak itu bukan diajarin Jadi memang merekanya karena satu rumah kan salat gitu ya Jadi anaknya jadi pengen ikutan karena ngeliat, ujar Selina Evangelista Di gedung TransTV, kuasa Transmedia, Jakarta Selatan, baru-baru ini Selina yang melihat hal tersebut merasa tak masalah Ia mengaku telah membebaskan anaknya untuk saling menghargai Dan mengenal cara beribadah dalam tiap agama Kalau laki-laki itu salat pakai sarung, ya mereka itu mau pakai sarung, kayak gitu Aku mah bebas aja semua diajarin gitu, sambungnya Lebih lanjut, Selina Evangelista menegaskan saat itu memang anak-anaknya yang meminta Untuk ikut dalam barisan salat Selin pun tak masalah dengan permintaan anak-anaknya Ia bahkan merasa anaknya sangat lucu ketika meminta salat dan menggunakan sarung Iya karena kebetulan di rumah itu kan emang aku beragam ya Di rumah itu kita saling menghargai jadi lagi pada salat tarawi gitu Jadi anak-anak mau ikutan Yaudah mereka ikutan gitu, lucu aja hehehe Lanjut Selin Diketahui, selama ini kepercayaan Selin Evangelista terus menjadi pertanyaan publik Diketahui Selin bukan seorang muslim Namun, untuk saat ini Selin Evangelista tak pernah menjelaskan agama apa yang ia jalani Selin Evangelista tak khawatir anak-anaknya akan ikut keluarga sebagai muslim Ia mengaku sangat membebaskan pilihan anak-anaknya Nggak sih, kalau aku ngajarin mereka untuk bisa saling menghargai gitu Nggak ada salahnya juga untuk belajar Mengetahui gitu biar nanti apapun pilihan mereka itu biar aku serahkan ke mereka biar jadi versi terbaik Gitu sih, jelasnya Selain itu, Selin Evangelista juga mengaku telah mengajarkan anak-anaknya memperbanyak pahala Perbuatan baik, bersedekah di bulan Ramadan Tujuannya agar anak-anak Selin Evangelista pun juga lebih dekat dengan Tuhan Ini kan bulan suci Ramadan jadinya ia banyak-banyak menanam pahala gitu kan Banyak-banyak berbuat baik juga, banyak-banyak bersedekah gitu Lebih kepada ngajarin anak-anak sedekah biar mereka mendekatkan diri sama yang di atas gitu Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya Terima kasih sudah mendengar ulasannya Jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan komen Bagikan video ini semoga bermanfaat